Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Diskom Info Kalimantan Selatan menggelar forum kemitraan organisasi media se-Kalimantan Selatan Kegiatan ini dihadiri bubuhan insan media Mulai dari media cetak, elektronik, online hingga blogger di Kalimantan Selatan Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi mengenai etika Terutama untuk media sosial yang lagi berkembang pesat Diskom Info Kalimantan Selatan menggelar forum kemitraan organisasi media se-Kalimantan Selatan Jauhlah Gedung Haji Maksid Sekdaprop Kalimantan Selatan Jalan Trikora Banjarabaru Besokan Kamis 27 Februari 2020 Kegiatan yang dihadiri bubuhan insan media mulai dari media cetak, elektronik, online hingga blogger di Kalimantan Selatan ini Menghadirkan narasumber Kasuk Dit Cyber Prima Polda Kalimantan Selatan Zainal Arifin Wakabit Pendidikan PWI Kalimantan Selatan Toto Fahrudin Wan Komisioner KPID Kalimantan Selatan Marliana Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dinas Komunikasi Wan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanwarno Rifai Kasuk Dit Cyber Prima Polda Kalimantan Selatan Jainal Arifin Yang Menangani Masalah Undang-Undang ITE ini menyatakan Bila Paling Banyak Kasus Yang Ditangani Adalah Kasus Penipuan Online Kemudian Kasus Asusila Wan Lainnya Menurut Zainal Arifin Pengaturan Tindak Pidana Informasi Wan Transaksi Elektronik Atau Cyber ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Wan Transaksi Elektronik Wan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Wan Transaksi Elektronik Zainal Arifin Menyatakan Bila Teknologi Informasi Ini Memiliki Kecepatan Ketetapan Wan Digital Atau Visual Sedangkan Mengenai Definisi Hoax Ujar Zainal Arifin Adalah Berita Palsu Berita Kada Benar Wan Berita Manipulasi Yang Pertama Salah Video Sur Tadi Kamu Sampaikan Bahwa Di Dumas Kamipu Itu Paling Tinggi Penipuan Online Yang Kedua Tentang Kesusilaan Yang Kedua Ini Sudah Sering Kita Proses Yang Terakhir Kemarin Kasus Borok Dapi Tahun Ini Sudah Empat Dalam Daunan Anak Sudah Belum Di Expose Anak Menjaga Anak Dura Tadi Kamu Sedang Menangani Juga Kasus Borok Dapi Anak Ditingan SMA Sudah Ditarangani Yang Akhirnya Diarahkan Ke Diversi Kasus Borok Dapi Yang Lain Juga Ada Kita Proses Kita Proses Cuman Untuk Expose Kasus Ditingan Kita Nggak Tegel Wakabit Pendidikan PWI Kalimantan Selatan Toto Fahruddin Menyatakan Bila Bebua Netizen Terutama Konten Kreator Harus Memahami Apa Itu Berita Fakta One Data Fakta Adalah Peristiwa Atau Kejadian Yang Dilihat Didengar Dirasakan Oleh Panca Indera Sedangkan Data Adalah Informasi Yang Diolah Berupa 5W Plus 1H Karena Informasi Nangkada Mengandung Kebenaran Fakta Atau Peristiwa One Data Yang Disampaikan Kada Lengkap Maka Belum Bisa Disebut Berita Sehingga Netizen Cerdas Ujar Toto Fahruddin Harus Mematuhi Kode Etik Jurnalistik Pertama Ditahami Adalah Fakta Kejadian Peristiwa Yang Dilihat Didengar Dirasakan Langsung Oleh Orang Yang Melakukan Berikutan Atau Minimal Oleh Seseorang Narasumber Yang Kredibel Untuk Menceritakan Itu Sementara Itu Komisioner KPID Kalimantan Selatan Marliana Menyatakan Wayahini Warga Kebanjiran Informasi Maka Bingung Membedakan Produk Pers Atau Produk Media Sosial Sehingga Netizen Pun Diminta Ujar Marliana Untuk Menyajikan Informasi Nang Benar Wan Akurat Jua Dawat Menyaring Memilih Wan Memilah Informasi Nang Beredar Kada Langsung Men-Share Berita Tersebut Selain Itu Memiliki Etika Untuk Menyampaikan Informasi Ke Ruang Publik Juga Hoax Kali Ini Jadi Apa Informasi Nangkau Apa Yang Menjadikan Yang Keren Saat Belum Nah Kemudian Nah Jadi Sementara Nah Ini Sama Yang Sampai Pak Tauk Tadi Jadi Menjadikan Informasi Yang Belanda Engkau Dapat Menyaring Memilih Dan Memilah Informasi Yang Beredar Jadi Tidak Langsung Dishare Kepala Dinas Komunikasi Wan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanwar Norrifai Berita Kuni Prima TV Memadahkan Kegiatan Ini Untuk Menyamakan Persepsi Mengenai Etika Terutama Untuk Media Sosial Nang Lagi Berkembang Pesat Apalagi Wayah Ini Ujar Gusti Yanwar Norrifai Didapati Berita Hoax Sehingga Diharapkan Dengan Hadirnya Tiga Orang Narasumber Ini Bisa Memberikan Pemahaman Bila Salah Dalam Memberikan Informasi Akan Berdampak Pada Hukum Hukum selalu meningkat Apalagi dengan Memangu Nanti Bikada Sudah juga ada Berita Yang Menikit Corona Itu Yang Kita Persepsi Hari Ini Bagaimana Etika Untuk Berjurnalistik Di Media Sosial Ke Diskum Info Sendiri Selama Ini Menanggulanginya Seperti Apa Kalau Kami Dari Diskum Info Provinsi Itu Sekadarnya Ada Laporan Tapi Yang Menanggulang Tetap Di Kementerian Pemimpo Untuk Menyutup Dan Sebagainya Ada Berapa Laporan Di Kalau Kita Ada Sekitar Yang 2020 5-10 Aja Untuk Berita-berita Yang Demikian Yang Berbau Untuk Masalah Sara Dan Sebagainya Itu Kita Laporan Di Sana Tapi Untuk Penyutupannya Tetap Di Buntar Pemimpo Karena Kemenangannya Di Sana Dan Sebagainya